Kodam Jayakarta menggelar acara lepas sambut dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budi Harto kepada Mayjen TNI Muhammad Hassan yang digelar di Aula Sudirman Makodam Jaya, Jakarta Timur pada Jumat 24 Maret 2023. Acara lepas sambut ini turut dihadiri oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Danjen Kopassus, Dan Kormar, Dan Kolin Lamil, Pangkops Angkatan Udara, Forkopimda, hingga Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Sebelum memasuki masa purna bakti, dalam kesempatannya, Mayjen TNI Untung Budi Harto menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh para jurid Kodam Jaya atas kerjasamanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan di Jakarta. Selain itu, Mayjen TNI Untung juga mengungkapkan rasa terima kasih dan permohonan maafnya kepada masyarakat apabila selama dirinya menjabat sebagai Pangdam Jaya, adanya kekurangan dalam menjalankan tugas. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini telah bersama-sama membangun kebersamaan untuk menjadikan Jakarta lebih aman dan damai. Dan saya juga tentu saja mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada kesalahan kilaf saya dan hal-hal yang mengganggu masyarakat selama ini saya benar-benar mohon maaf dari hati yang paling dalam. Di sisi lain, Pangdam Jaya Mayjen TNI Muhammad Hassan juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mayjen TNI Untung Budi Harto atas pengabdian terbaiknya selama menjabat sebagai Pangdam Jaya dalam menjaga stabilitas keamanan di Jakarta. Lebih lanjut, dirinya menambahkan, akan melanjutkan program-program yang telah dijalani hingga mencapai tujuan negara yang lebih baik ke depannya. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Pak Ijen Untung yang telah memberikan standar yang sangat baik di Kodam Jaya sehingga semua program-program yang nanti akan diteruskan oleh saya adalah program-program yang sangat baik dan tentunya nanti mungkin saya berharap banyak masukan dan bantuan juga terbaik dari para wartawan agar saya bisa senantiasa memberikan yang terbaik untuk Kodam Jaya dan khusus untuk Jakarta dan sekitarnya. Dan program-program yang disampaikan Pak Untung banyak, sudah banyak dan itu semua akan saya lanjutkan dan akan saya lebih tingkatkan lagi untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi di kedepannya. Ya tentunya kita akan terus menjaga stabilitas keamanan di Jakarta yang paling penting karena Jakarta adalah barometer dan kita ingin situasi di tahun ini dan tahun depan adalah situasi yang baik untuk bisa kita masyarakat berbagai kegiatan sehingga tidak mempengaruhi ekonomi masyarakat dan kita akan mencapai tujuan negara yang lebih baik lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.